Saya akuin, wearable Huawei itu emang bagus. Dari yang entry level sampe yang flagship, gak ada yang flop. Smartwatch ini adalah sebagaimana seharusnya sebuah smartwatch tercipta. Desainnya cakep, materialnya mewah, durable, fitur komplit, dan kini punya fitur buat gold. Bisa dibilang ini the best of the best-nya smartwatch lah, karena bisa dipake buat kegiatan apa aja. Mau luxuri? Bisa. Formal? Bisa. Casual? Juga bisa. Untuk desain dan variannya, secara umum Huawei GT5 serisi terbagi jadi 2 versi, yaitu versi pro dan ada versi standar. Versi pro hadir dengan ukuran 46mm seperti yang saya pake ini, dan ada yang 42mm juga, yang lebih kecil. Sementara itu untuk versi standar, hadir dengan ukuran 46mm dan 41mm. Untuk varian warna dan strapnya kurang lebih seperti ini ya. Tinggal kalian pilih sesuai dengan selera saja. Dari segi material, yang versi pro, 46mm, Huawei itu menggunakan Aero Space Great Titanium Alloy. Jadi material yang umum digunakan di bodi pesawat terbang, jadi keliatan premium banget ya. Sedangkan kalau yang di Watch GT5 Pro versi 42mm, dia tuh pake kombinasi, jadi dari ada high glass titanium alloy, dan juga ceramic yang sangat keliatan elegan. Untuk bagian kaca dari jamnya sendiri, juga udah dilapiskan sama safar glass, jadi udah kuat banget dan tahan dari meresan. Fiturnya juga kebanyakan. Buat tracking main golf, bisa. Ada 3D map course-nya. Buat tracking trail run, GPS-nya juga udah presisi. Fitur health monitoring juga lebih akurat, dan baterainya bisa tahan sampai 14 hari. Buat free diving, juga bisa sampai kedalaman 40 meter. Dan bahkan ada fitur golf. Nah, saya sempet cobain fitur ini di Senayan. Dia tuh bisa kasih tau apakah swing kamu tuh bener apa enggak di mode driving. Datanya tuh seperti ini ya. Keliatan kan swing tempo saya tuh kayak gimana? Kalau kamu turun lapangan, ya kamu bisa pilih course mode. Tapi yang menarik di Huawei series adalah fitur golf. Lengkap dengan peta lapangan, yang memungkinkan kamu melihat tata letak, dan merencanakan strategi permainan. Kamu bisa download lapangannya dulu pada aplikasi. Setelah itu, kamu swing aja ke jamnya. Dari sini, jam ini kamu bisa lihat lapangan, dan juga data-data pendukung lainnya yang dibutuhkan. Kemudian, di Huawei Watch GT 5 Pro, dan juga yang 6 Pro ini, Huawei tuh masangin yang namanya Sunflower Antena 2.0. Ini diklaim lebih akurat untuk akurasi posisi ketika kita pakai. Jadi terlepas kita mau pakai di tempat terbuka, atau mungkin di tempat yang lagi banyak gedung yang cukup padat, tracking-nya itu dikatakan tetap bisa akurat. By the way, ini nggak cuma berguna misalnya buat dipakai tracking lari, tapi juga bisa berguna untuk aktivitas lainnya, seperti misalnya sepedaan, ya, dan banyak lagi. Sekarang, untuk mode running maupun cycling, punya parametri yang lebih detail. Contohnya, seperti risk-based running posture analysis, yang bisa bantu memperbaiki teknik lari, sehingga bisa mengurangi potensi cedera. Selain itu, masih ada juga info terkait speed, power matrix, maupun bisa menarik data dari cadence sensor. Buat user yang non-pro, ya minimal bisa jadikan watch-nya sebagai speedometer. Lanjutnya, fitur kesehatan, heart rate monitor, saturasi oksigen, bahkan ECG juga ada. Fitur pulse wave aritnya analisis juga ada buat yang punya detak jantung tidak teratur. Di sini ada fitur baru yang namanya adalah emotional well-being. Fitur ini dikatakan bisa menilai tingkat emosional dari penggunanya, berdasarkan RR interval atau selisih waktu antara dua detak jantung yang berturut-turut. Setelah mendapatkan cukup banyak sampel RR interval, kita bisa melihat seperti apa tingkat emosional yang sedang kita alami. Menariknya, ada sebuah watch face yang dirancang khusus untuk menjalankan fitur ini. Ada watch face dengan tema panda yang animasinya bisa menyesuaikan dengan tingkat emosional kita. Kalau kalian bosan dengan tampilan watch face-nya atau pengen nyesuaikan dengan fashion kalian, watch face-nya ini juga ada RR 30 lebih. Huawei Watch GT5 Pro ini guys, NFC-nya sekarang juga udah bisa dipakai jadi akses card bro. Jadi buat lo semua nih, yang sehari-hari pakai akses card buat kantor ataupun apartemen, ini lo bisa banget pakai fitur yang satu ini di yang lebih simpel guys.